Pemerintah Kota Bandung ngararancang gerakan manen cihujan, ngalewatan ketak masangkan bang puluh-puluh drempori. Eta drempori te fungsinap pikenampung caihujan, turta minangka bongbolongan nalika usum halodo. Eta bang puluh-puluh dremte dipelakan di sabuderen imah warga, anuramen katarajang cah turta usum halodo panjang. Wali Kota Bandung, Oded M. Daniel, diwewegan kudinas pekerjaan umum Kota Bandung, mitembeyan masangkan drempori. Eta prak-perakan masangkan drempori te dilakonan di Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Eta drempori te fungsinaya duanya, eta minangka panjenglar cah, turta panampungan caih nalika usum halodo. Eta bang puluh-puluh drempori te dipelak di Lelewak, anuramen katarajang cah, turta walurat caih. Dina saban drempori mampu nampung caih 200 liter. Kukituna, upama saban RT, Noaya di Kota Bandung, diwewegan ku 50 titik drempori, bisa dicindekin saban RT mampu nampung caih 10 ribu liter, bikin ngurangan debit caih nalika hujan. Lian tikitu bisa oge dipakai keluarga anus seten caih nalika usum halodo. Rarancang neta prak-prakan mitembeyan gerakan kalawan jejer manen caih hujan teh, bakal dilakonan di Tilu Lelewak. Drempori ini bisa menampung air, rata-rata satu drempori itu, volumenya 200 liter. Bayangkan, kalau semua warga di Kota Bandung, rata-rata 50 orang, 50 kakak, 50 sehunan, 50 kakak, 1 RT x 1000 RT, ya kan? 5 sehunan, dikali ke, 5 sehunan, dikali ke, 200 liter. Sekali air turun pasti bakal tertabung di sini. Wali Kota Bandung, Nemraken, neta prak-prakan masangken drempori teh minangka salasai jiketak, tina program kang pisman, nyeta kumpulkan, pisahkan, dan manfaatkan. Eta drempori teh di piharap bakal mampu ngungkulan musibah caah turta krisis caih bersih. Yuwana Kurniawan, Bandung TV